Hai semua, ketemu lagi di channel Ikebus Pita Di video kali ini aku mau bikin puding susu ubi ungu Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama kita bikin lapisan puding ubi ungu Siapkan 150 gram ubi ungu yang sudah direbus 700 ml susu cair 100 gram gula pasir 7 gram bubuk agar-agar warna putih Lalu untuk semua bahannya ini akan aku haluskan menggunakan chopper Oke kita masukkan aja semua bahan-bahannya ke dalam chopper ya Selain dihaluskan menggunakan chopper, kalian bisa juga menghaluskan menggunakan blender ya Nanti langsung aja ini kita haluskan Nah ini dia hasilnya teman-teman Untuk tekstur ubi ungunya sangat lembut Nggak ada bahan yang menggumpal ya Oke ini kita ambil pisaunya Nah untuk teksturnya sangat lembut ya Seperti ini Oke langsung aja Langsung aja pindahkan adonan ubi ungunya ke dalam panci Langsung aja kita tuangkan semuanya Kemudian masukkan sisa susu cair tadi Sebelum dimasak aku aduk-aduk dulu Sampai semuanya kecampur rata Kalau udah kecampur rata Kemudian langsung aja ini dimasak Sampai pudingnya mendidih dan matang Ini untuk memasak aku gunakan api sedang Sambil sesekali aku aduk-aduk Supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong Oke ini kita masak sampai puding ubi ungunya mendidih Setelah mendidih langsung aja matikan api kompornya Lalu aduk-aduk lagi sebentar Sampai uap panasnya sedikit berkurang Kemudian siapkan gelas agar-agar Seperti ini Untuk ukuran gelasnya ini aku gunakan ukuran 150 ml Kita tuang setengah gelasnya ya Oke lakukan hal yang sama Tuang puding ubi ungunya sampai selesai Selesai puding dituang Kemudian ini kita diamkan Ditunggu sampai dingin Lanjut sekarang bikin puding lapisan yang kedua Masukkan 7 gram bubuk agar-agar warna putih 100 gram gula pasir manisnya sesuai selera Kalau suka manis boleh ditambah Sebelum dikasih bahan cair Ini aku aduk-aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar-agar dengan gula pasir kecampur rata Kemudian masukkan 700 ml susu cair full cream Aduk-aduk untuk memastikan tidak ada bubuk agar-agar yang menggumpal Setelah kecampur rata kemudian langsung aja ini pudingnya dimasak Untuk memasaknya pakai api sedang Sambil sesekali kita aduk-aduk ya Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Oke ini kita masak sampai puding susunya mendidih Dan ini sudah mendidih langsung aja matikan api kompornya Aku aduk-aduk lagi sebentar sampai uap panasnya berkurang Kemudian tuang puding susunya di atas puding ubi ungu Nah untuk lapisan puding ubi ungunya ini sudah dingin ya Jadi langsung aja kita timpa dengan puding yang warna putih Puding susu Oke lakukan hal yang sama Tuang semua puding susunya seperti ini terus Sampai selesai Setelah puding susu selesai dituang Kemudian ini kita dinginkan sampai pudingnya dingin Nah ini dia teman-teman Setelah pudingnya dingin Ini sudah ngeset Kemudian di atasnya aku kasih topping dengan oreo Untuk toppingnya bebas ya Teman-teman mau pakai topping apa aja Tinggal disesuaikan aja dengan selera kalian Kalau untuk ide jualan Ini bisa kalian jual dengan harga Rp3.500 per cupnya ini Untuk harganya silahkan disesuaikan aja dengan daerah masing-masing Oke ini kita kasih topping semua Seperti ini terus sampai selesai Nah ini dia teman-teman Untuk puding ubi ungu susunya sudah jadi Kelihatan pudingnya sangat lembut Langsung aja ini akan aku cobain ya Ini benar-benar lembut banget Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm mantep banget Manisnya juga pas Susunya berasa Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton video ini Hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini